Intro Salam satu laras untuk anda semua penonton channel Sniper Ngapak Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai menembak dengan visir atau iron sight Bagaimana cara penembak mula-mula menembak tanpa riflescope dan menciptakan sejarah Bahkan cara yang sama terbelihara sampai sekarang sehingga tidak ada cabang olahraga menembak resmi Kecuali field target yang mengejinkan menggunakan riflescope Visir sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu visir depan dan visir belakang Visir depan dapat berupa bila yang bisa dilihat dari sisi penembak dapat berbentuk kotak atau square post Maupun bundar atau beat Visir depan ini dapat pula yang diselubungi struktur silinder yang bila dilihat akan seperti cincin Tipe ini dinamakan juga post globe Dalam perspektif penembak, visir depan ini akan diletakkan dalam area penglihatan visir belakang dan sasaran diletakkan di atas ujung visir depan Dan visir belakang ini ada yang terbuka atau open sight Bisa juga disebut dengan blade sight Karena berbentuk cowakan atau notch Pada sebilah besi dan ada pula yang berupa lubang atau operator sight maupun beep sight Penggunaan operator sight ini memiliki kelebihan dalam tingkat akurasinya Diletakkan lebih dekat dengan mata, biasanya pada receiver Namun penggunanya terbatas pada bidang tembak target dan kurang praktis dalam bidang berburu Karena kecilnya lubang ini Biasa disebut dengan beep hole Akan membuatnya sulit terlihat pada cahaya yang kurang terang Bermacam-macam kombinasi visir depan dan belakang dapat dilihat pada gambar berikut ini Keuntungan menggunakan visir Kita tahu bahwa menggunakan visir atau iron sight tentu tidak semudah menggunakan riflescope dalam menambatkan akuras sinetik Hal inilah yang menyebabkan penggunaan riflescope saat ini lebih populer Namun visir sendiri memiliki beberapa keunggulan Yang pertama, ringan Jika berat riflescope bisa mencapai beberapa ratus gram hingga di atas 1 kilogram Maka visir hanya menyumbang popot di bawah 1 ounce Yang kedua, sudah terbiasa dalam paket pembelian Untuk senapan multipump dan springer Piranti ini sudah terpasang pada senapan Yang ketiga, tahan berbagai cuaca Mungkin riflescope saat ini dirancang untuk menghadapi berbagai cuaca dan kelembaban Namun visir dari awal sudah sangat tahan menghadapi berbagai kondisi cuaca Yang keempat, tahan benturan Sangat khawatir bila membawa riflescope dalam perjalanan Namun tidak pernah mengkhawatirkan gonjangan pada penggunaan visir Yang kelima, tidak memerlukan setting paralak Selama kita meletakkan pipi pada bagian yang sama dari popor Kita hanya perlu berfokus pada visir depan Yang keenam, cepat untuk mendapatkan pandangan Pada mata muda yang sehat, normal atau terkoreksi baik Bila ada gangguan visus selain presbiopia Daya akomodasi terkuat pada jarak 20 cm Sedangkan visir depan dapat berjarak 50-70 cm Tergantung panjang laras Yang ketujuh, tidak perlu khawatir dengan zero Mungkin pernyataan ini tidak terlalu tepat Karena sangat sulit mendapatkan akurasi netik pada target yang terlalu kecil atau jauh Menggunakan open sight atau pip sight kelas porter Namun penggunaan visir dalam berburu lebih mudah mengatur kelurusan visir depan dan belakang Dibandingkan bermain dengan titik zero maupun mildot Visir sendiri memiliki kelemahan Yaitu sering tidak terlihat pada lingkungan yang gelap atau minim cahaya Untuk meningkatkan visibilitasnya Maka sepotong batang fiber optik Dikenal dengan merek True Glow Dapat disematkan pada bagian visir ini Penggunaan batang fiber optik ini dapat meningkatkan tangkapan cahaya Dan meningkatkan kontras pada lingkungan minim cahaya Berdasarkan kemampuan pengaturannya Visir dapat dibagi menjadi tipe fix atau tidak dapat diatur Dan adjustable atau dapat diatur Tipe fix berarti visir ini tidak memungkinkan untuk diatur tingkat ketinggiannya Atau elevation maupun pergeseran horizontalnya atau wind edge Tipe ini biasanya didapat pada visir depan Sedangkan tipe adjustable memungkinkan untuk diatur pergeseran elevation dan wind edge-nya Pengaturan ini dapat dilakukan dengan memutar knob atau pengeser unit setelah sebelumnya skrup penahan dikendurkan Cara menggunakan visir Dalam menggunakan visir, kita berusaha meluruskan 4 objek Yaitu mata, visir belakang, visir depan, dan sasaran Dan ada 3 objek yang akan membingungkan mata dan otak kita Karena kita tidak bisa memfokuskan pandangan kita pada 3 jarak berbeda sekaligus Jadi bagaimana cara menggunakan visir? Dalam membidik menggunakan visir secara tidak sadar maupun harus disadari Kita akan melakukan langkah-langkah berikut ini Yang pertama adalah meluruskan mata kita dengan sumbu senapan Hal ini dilakukan dengan menempatkan pandangan visir depan tepat di tengah-tengah visir belakang Dengan melakukan hal ini, kita menempatkan sumbu penglihatan kita visual axis Secara sejajar dan berimbitan dengan sumbu panjang senapan Yang kedua, pastikan front post berada pada ketinggian dan keseimbangan yang sama dalam knots Perhatikan pilar cahaya yang berada di samping kiri dan kanan harus memiliki besar yang sama Terlalu ke kiri berarti ukuran pilar cahaya kiri akan lebih kecil daripada yang kanan Sehingga titik tumbukan atau point of impact POI berada di sebelah kiri titik bidik Point of aim atau POA Hal ini berlaku juga sebaliknya Yang ketiga, saatnya menambahkan komponen sasaran Letakkan sasaran pada ujung atas dari front post Kemudian melakukan hal ini, sasaran akan bersinggungan dengan ujung front post pada arah jam 6 Perdoman ini berguna bagi penembak pemula yang masih berusaha untuk berkonsentrasi Untuk memfokuskan pandangan pada front post Memfokuskan pandangan pada tiga jarak yang berbeda tidaklah mungkin dilakukan Maka menggunakan perdoman front post di jam 6 sangatlah berguna Istilah ini populer dengan nama 6 o'clock hold atau pumpkin on post Gambaran tajam front post dengan gambaran kabur sasaran di atasnya Dalam melakukan langkah-langkah di atas, kita akan tergoda untuk melakukan fokus pada gambar sasaran Bukannya pada front post Untuk tetap melakukan fokus pada front post atau visir depan memang dibutuhkan latihan dan disiplin Atau mungkin juga kita khawatir dengan POE memis yang tidak tepat berada di tengah-tengah sasaran Karena kita menyasar pada arah jam 6 sasaran Namun hal ini mudah saja disesuaikan dengan mengatur ketinggian atau elevation dari visir belakang 6 o'clock hold memang ditujukan untuk mempermudah melakukan fokus pada front post Namun jika kita telah menguasai teknik fokus ini Tidaklah dilarang untuk melakukan POE tepat pada ujung atas front post Mulailah berlatih pada jarak yang dekat Menggunakan target yang cukup besar dan mudah terlihat Sekedar mengingatkan bila kompetisi setingkat olimpiade sekalipun hanya memasukkan jarak 10 meter untuk senapan angin Dan itu pun sulit sekali karena kombinasi dari kecilnya sasaran dan keharusan memegang senapan offhand sambil berdiri dalam waktu lama akan mempengaruhi konsentrasi akurasi yang diperoleh Bahkan satu unit pip-side sekelas olimpiade harganya tidak murah Gunakan kedua mata karena menutup mata yang tidak aktif hanya akan menyebabkan kelelahan Otak memiliki kemampuan untuk memusatkan perspektif pada penglihatan satu mata saja walaupun gambaran yang diterima kedua mata sangatlah berbeda Penembak olimpiade memang menggunakan penutup kepala yang berfungsi untuk sekedar menghalangi bukan menutup secara total Gangguan dari mata yang tidak aktif kemampuan otak ini dapat dilatih dan dibiasakan Kemudian kita membahas mengenai menyesuaikan POI pada visir Meletakkan sumbu penglihatan sejajar dan berimpit pada sumbu panjang senapan tidak serta-merta menjamin POI berada tepat di tengah-tengah sasaran Hal ini disebabkan karena lintasan mimis tidak selalu sejajar dan berimpit dengan sumbu panjang senapan Maka fitur pengaturan pada visir adjustable akan sangat berguna dan mudah dilakukan dalam penyamaan POI dan POI Untuk menyamakan kedua titik ini, POI sama dengan POI Prinsip yang berlaku adalah selalu geser visir belakang ke arah yang hendak di tujuh mimis Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut Yang pertama adalah pada sumbu horizontal atau wind edge Bila mimis jatuh terlalu kiri dari titik bidik dan kita hendak menggeser titik tumbukan mimis ke kanan Geser visir belakang ke arah kanan Begitu pula sebaliknya Pada sumbu vertikal atau elevation Bila mimis jatuh terlalu bawah dari titik bidik dan kita hendak menggeser titik tumbukan mimis ke atas Geser visir belakang ke arah atas Begitu pula sebaliknya Kesimpulan dari pembahasan mengenai visir ini adalah Yang pertama, membidik menggunakan visir atau iron side adalah salah satu dasar menembak Dan penggunanya masih terpelihara di tingkat kompetisi dunia Yang kedua, visir terdiri dari dua bagian yaitu visir depan dan visir belakang Yang ketiga, visir depan atau front post dapat berbentuk kotak Square post, bundar, bead atau berselubung, globe atau diopter Yang keempat, visir belakang dapat berupa blade side atau open side yang memiliki knots dan pip side atau apparatus side yang memiliki pip hole Yang kelima, membidik dengan visir dilakukan dengan menggunakan fokus pada front post atau visir depan Yang keenam, untuk melakukan pengaturan POI Paling mudah dilakukan dengan menggeser posisi visir belakang Semoga informasi mengenai jenis, fungsi, kelebihan dan kurangan serta bagaimana penggunaan visir ini Bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak Jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng pemberitahuannya Agar Anda mendapatkan informasi menarik mengenai hobi menebak dan berburu lainnya Salam Satu Laras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!